Oke, tapi kalo ngeliat mama nyanyi, mama ini penyanyi yang paling diseremin. Ya, mic aja kayak gak mau deket. Saking tingginya. Mic harus jauh gitu ya. Jauh, jauh aja. Wow! Bener-bener. Tak usah pake mic. Tak perlu pake mic lagi sebetulnya saya nih. Kalo aku bilangnya mama ini adalah wanita pemilik pabrik Pitasuara. Iya. Tapi kagum gak kalo ngeliat mama nyanyi? Gak bagus banget. Gak lah. Gak. Gak. Gak lah. Gak lah. Eh jujur, jujur. Di rumah macam mana? Jujur. Tak boleh paham sini ada kamera ini. Eh baik, baik. Baik lah apa pula? Iya. Kalo tak baik, tak macam gini dia. Oke, tapi kalo di rumah mama sama papa siapa yang paling galak? Papa. Percaya kan? Sangkakan saya yang galak lah. Ini jawab dia jujur. Jujur kan anak ya? Jujur banget. Ini kayak udah di briefing deh. Ini kayak udah di briefing. Papa galak ya? Iya. Apa itu cerita? Papa galak gimana? Ceritanya? Papa galaknya gimana? Galaknya kalo lagi misalnya main game mulu gitu. Oh. Oh. Itu semua papa-papa deh kayak gitu deh. Terus mama gimana kalo papa lagi marah? Mama mujuk malah mujuk ya. Mama mujuk ya. Jadi saya ini hanya cakap saja keras. Tapi sebetulnya kalo di rumah tuh lunak baik. Justru kalo dimarahi bapak-bapaknya. Saya lah yang membujuk dia semua tiga orang nih. Tapi kemarin kemunculan keke di Brownies itu mencuri perhatian netizen. Ada yang gemes. Cute banget. Saya muda dulu kayak gitu juga. Tapi jadi muji keingatnya. Hah? Gak ada itu makanya. Siapa? Ini anak siapa? Nah makanya. Kan ketika disini. Naik darah pula saya nih. Dairi. Daunsu bintang tamunya siapa? Eh... Eh... Apa? Kekei. Oh iya yaudah. Kekei. Kekei. Tapi sama mamanya. Kekei ditanya pasti. Oh kekei ditanya ya? Pasti ditanya. Apalah menurun. Ini kan darah saya nih. Kalo netizen itu kan beda-beda mengartikan ya. Yang tiba-tiba ngeliat. Eh... Anaknya Kekei. Ih... Cantik banget. Cantik ya? Jadi... Cantik cantik. Kekei. Macam mama dulu lah muda dulu. Macam gini lah saya muda. Kalo nanti ngeliat saya muda ini dulu lah gini lah. Nah ini awalnya Kekei. Akhirnya netizen bisa nge. Karena Kekei upload. Eh... Video. Anak-anak. Tapi begitu saya upload dia lagi main piano. Rupanya... Alhamdulillah dapat respon gitu. Daripada netizen. Daripada ini banyak... Banyak yang balik bertanya lah gitu. Sayang bunda Yit sempat menjadi sorotan karena penampilannya yang unik. Jadi sayang bunda Yit sering memandukan hijabnya dengan wig. Membuat bunda tampak seperti tidak mengenakan hijab. Akibatnya banyak deh yang menghujat. Duh netizen pada julid deh. Padahal sayang wig tersebut dipakai bunda di atas hijabnya. Coba deh bunda tunjukin cara pakaiannya gimana.